selamat menikmati supaya tidak terlalu banyak pengkabelan dan sebelumnya ada yang request sebelumnya silahkan diukur bang tegangannya jadi berapa volt untuk setiap titik-titiknya nah ini sebelum kita melanjutkan untuk memperingkas ini saya akan mengukurnya tegangannya berapa volt nah ini sudah saya on kan kita akan cek di tegangan main plus dan groundnya nah ini yang di tune control ini ada berapa volt ini saya arahkan ke DC 60 volt kemudian ini kita siapkan disini gak kelihatan bentar oke sudah kelihatan ya kita akan coba ukur apakah sama antara min dan plusnya kita ukur dulu bentar ini kurang jelas ini ya sudah kelihatan ya oke oke bentar saya kasih ala ala biar dekat begini ya ini groundnya kita ukur ke titik positif berapa volt 6,3 volt 6,31 kemudian dari titik ground ke negatif 6,31 oke ternyata masih tetap simetris ini pemirsa jadi intinya kemarin kita hanya memberikan mengubah ini gampangannya kita mengubah tegangan DC biasa menjadi simetris dengan catatan tersendiri ini tentunya ini imbang ini ya 6,31 kemudian ke titik positif juga 6,31 oke nah sekarang setelah kita mempraktekan yang kemarin dan mengukur tegangannya ternyata tetap simetris nah kali ini kita akan memperingkas jadi supaya tidak terlalu banyak kabel seperti ini ini saya lepas dulu supaya tidak terlalu banyak kabel seperti ini ya ini kan kabelnya merayut ini 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 kita lepas kita lepas kabelnya yang disini ini kemudian ini lubang lubangnya ini kita bersihkan supaya ini wah susah ini oke 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 sudah nah caranya tetap kita menggunakan sistem ini atau cara ini nah disini akan kita letakkan langsung di PCB jadi ada resistor 10k 2 buah kemudian elko 10 mikro ini yang saya gunakan 50 volt 1 buah nah caranya kan seperti ini dari positif negatif ke titik ground nah ini kita pasangkan langsung di PCB resistornya ini supaya rapi pemirsa ini oke seperti ini supaya tidak berayut ini ya langsung dari oh ini kita jadikan satu seperti ini cukup lubangnya ini oke nah kemudian elko nya elko nya ini dari pertemuan antar resistor disini ground ke negatif yang positif dapat ground ini cukup gak lubangnya oh cukup 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 kita langsung pasangkan disini oke 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 nah jadinya seperti ini pemirsa oh gak kelihatan jadinya seperti ini nah ini ya posisinya saya ulangi lagi jadi ini ya kita sesuaikan dengan gambar yang disini dari positif ke ground dari ground ke negatif ini kita pasangkan resistor 10k jadi ini dari positif ke ground kita pasangkan resistor 10k seperti ini kemudian dari ground ke negatif juga kita pasangkan resistor 10k ke ground seperti ini nah seperti ini pemirsa seperti ini kemudian elko nya yang positif dapat ground yang negatif dapat negatif kita langsung masukkan di lubang ini lubang ground untuk yang kaki positifnya kita masukkan di lubang ground ini masih cukup kemudian negatifnya ke lubang negatif oke langsung saja seperti ini hasilnya jadinya seperti ini ringkas mudah kita praktekan oke langsung kemudian supaya tidak jatuh ini kita tekuk terlebih dahulu kita tekuk ini juga kita tekuk kita tekuk seperti ini kemudian kita solder pemirsa kemudian kita solder ini sebentar kita solder semuanya ini satu dua tiga nah ini supaya rapi kaki komponen yang masih tank seladang itu kita potong kita potong ini kita potong kita potong oke sudah jadi pemirsa nah rangkaian ini rangkaian tune control ini sudah bisa kita supply ini biar jelas dengan hanya memberikan tegangan dari positif ke dari negatif ke positif saja jadi groundnya groundnya ini tidak kita pasangkan kabel jadi nanti tune control ini sudah bisa bekerja ini peringkasan dari yang kemarin ini pemirsa ya ini oke 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 kelihatan oke langsung kita pasangkan dari adapternya ini kita lepas yang kemarin sudah kita buat ini kita lepas dulu kita lepas oke nah seperti ini ini positif ini negatif kita langsung pasangkan disini ini positif ini negatif saja jadi tone control yang seharusnya disupply dengan tegangan simetris ini kita bisa supply dengan tegangan positif dan negatif saja atau single supply tapi harus kita berikan komponen seperti ini seperti yang digambar ini pemirsa oke langsung kita pasangkan positifnya disini negatifnya disini positifnya yang ini kita solder langsung disini kemudian negatifnya yang disini oke ini sudah siap ini pemirsa sudah siap untuk kita tes kita akan coba untuk mengetesnya apakah bisa mudah-mudahan bisa pemirsa kita siapkan dulu karena ini tadi kurang persiapan ini pemirsa oke 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 sebentar 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 saya pasangkan dulu kabel kabelnya ini untuk eh ini outputnya outputnya kita masukkan ke bentar outputnya ini kita masukkan ke alat rekam kemudian input ini dari musik player oke kemudian ini dari adapter oke oh ini sudah mulai bereaksi pemirsa berarti ini sudah bisa bekerja tapi nge-ground ini oh volumenya kebesaran nah ini langsung kita akan play musiknya kita buka volumenya nah ini sudah mulai berbunyi pemirsa jadi untuk pengembangan dari yang kemarin nah ini bahan pengembangan supaya lebih ringkas ini sudah bisa kita apa namanya kita mainkan kita mainkan ini oke kita akan coba dengan musik yang lain kalau ada bentar kita akan coba dengan musik yang lain sebentar pemirsa oke oke kita minimalkan dulu kita akan menggunakan ini dia musik yang lain kalau kemarin musiknya seperti itu apakah nanti masih bisa dongcis kita akan mencobanya ini pemirsa nah ini oh ternyata masih bagus ini pemirsa ini dia oke ringkas bukan bukan jadi seperti ini bentar disini hanya kita menambahkan memindahkan komponen yang kemarin kita buat itu ke titik di input tegangan ini pemirsa di titik tegangan ini jadi cukup mudah bisa dilihat ini bisa diperhatikan saya zoom dulu biar lebih jelas seperti gambarnya gambarnya ini gambarnya ini ya oke sudah jelas kemudian setelah kita pasangkan kemarin kan jadi kita buat rangkaian seperti ini oke seperti ini ribet kan dada meluntir meluntir dan kita tambahkan PC kabel-kabel yang berayut kemarin nah ini kita peringkas jadi seperti ini seperti ini pemirsa seperti ini seperti ini ini seperti ini oke sudah bisa dilihat dan untuk input tegangan yang kita gunakan hanya disini negatif dan positif saja seperti yang dibawah ini ini negatif ini positif begitu pemirsa oke 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 oh bentar sekarang kita akan coba play musiknya lagi nah ini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.